Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Namun sayangnya Di dalam kamar motel tersebut Dokter Jung yang mereka cari tidak berada di dalam sana Hanya seorang pria bernama Carter Yang terlihat cukup bingung dengan apa yang terjadi Meski begitu Kelompok ini tetap mencari tahu keberadaan dari sang dokter Berdasarkan sebuah video ancaman Yang dikirim oleh Carter Sayangnya Carter yang menderita hilang ingatan Tidak mengingat apa yang telah terjadi pada sang dokter Bahkan Ia sendiri lupa siapa dirinya Di dalam kamar itu Carter juga melihat Genangan darah yang ada di lantai Menuju ke dalam sebuah lemari Namun saat Carter berusaha membuka lemari tersebut Tiba-tiba Seorang wanita kemudian mulai berbicara kepada Carter Dan menyuruhnya untuk segera pergi dari sana Ternyata di dalam kepala Carter telah ditanam sebuah alat komunikasi oleh CIA Yang mana suara itu hanya bisa didengar oleh Carter Berhasil selamat dari kelompok yang mengejarnya Carter disini malah masuk ke dalam sarang Yakuza Yang sedang menyiksa seorang pria di dalamnya Merasa kesenangan mereka terganggu Para Yakuza ini kemudian mulai menyerang Carter Dengan membabi buta Carter sendiri akhirnya berhasil kembali lolos dari dalam sana Dan kembali disambut serangan dari para Yakuza Yang telah menunggunya di tangga bangunan tersebut Mau tak mau Yakuza pun harus kembali terlibat beku hantam Dan terpaksa melompat keluar melalui salah satu jendela yang ada di sana Carter kemudian kembali mengikuti instruksi dari wanita Yang terus-menerus berbicara kepadanya Si wanita ini kemudian memerintahkan Carter Untuk mengambil sebuah motor dari salah satu restoran cepat saji Untuk kabur dari orang yang mengejarnya Wanita yang mengaku sebagai agen CIA itu Ternyata bisa mengakses semua CCTV yang berada di sekitar Carter Dan memberitahukan jalan yang aman bagi dirinya Kembali disini si wanita menyuruh Carter Untuk keluar melalui lantai dua bangunan tersebut Dan membunuh seorang pria yang berusaha mengejarnya Setelah berhasil membunuh pria tersebut Carter pun diperintahkan untuk mengambil ponsel miliknya Dan kemudian menyerahkan ponsel tersebut kepada agen lainnya Yang akan menjemput dirinya Carter disini sempat menolak mengingat dirinya tak tahu apa yang sedang terjadi Namun si wanita ini Mengancam akan meledakan sebuah bom yang telah ditanam di dalam mulut Carter Jika dirinya menolak melakukan perintah dari si wanita itu Mau tak mau Carter pun menuruti permintaan dari si wanita Dan masuk ke dalam sebuah mobil van yang telah menunggunya Di dalam mobil tersebut Ia pun disambut seorang agen dari bin Korea Selatan bernama Yujin Sementara wanita yang mengaku dari CIA Ternyata seorang agen dari Departemen Luar Negeri Korea Utara Yang bernama Han Jung Hae Mereka berdua sama-sama diperintahkan Untuk mengembangkan sebuah vaksin dari virus DMZ Yang kini mewabah di negara mereka Pihak militer yang kewalahan menahan penyebaran virus ini Membuat para agen dari kedua negara harus bekerja ekstra Untuk membuat penawar dari virus tersebut Oleh karenanya Dr. Jung menjadi target mereka Karena telah berhasil menyembuhkan putrinya yang bernama Hana Yang sempat terinfeksi melalui tikus sawah Sayangnya sang dokter telah diculik oleh sebuah organisasi rahasia dari CIA Misi itu sendiri ternyata adalah ide dari Carter Yang merupakan seorang komandan militer dari Korea Utara Ia kemudian meminta kepada Jung Hae untuk menghapus ingatannya Selama menjalankan misi tersebut Dikatakannya Jika Carter dulunya adalah agen rahasia di Korea Selatan Yang menyamar menjadi seorang reporter di Korea Utara Namun ia membelot dan malah membela Korea Utara Pihak sekutu Amerika mengira Jika Carter adalah seorang mata-mata musuh Dan menugaskan seorang wanita untuk mendekatinya Carter pun kemudian menikahi wanita tersebut Dan memiliki seorang anak perempuan darinya Sayangnya, istri dari Carter dikabarkan ikut tewas pada wabah kali ini Dan putrinya yang bernama Yeon Hae ikut terinfeksi Dan dalam perawatan medis di tempat karantina bernama Sinui Ju Carter kemudian kembali melanjutkan misinya Untuk mencari keberadaan dari Hana Demi menyelamatkan putrinya yang terinfeksi virus DMZ Jung Hae juga mengatakan Jika putri dari Carter telah terinfeksi selama 13 hari Dimana pasien lain yang terinfeksi selama 13 hari Tidak ada yang selamat Carter kemudian diberitahukan Jika Hana berada di landai 6 sebuah bangunan Gak perlu waktu lama Carter pun berhasil tiba di sana Setelah menghabisi beberapa orang agensi IA Yang menjaga tempat tersebut Carter kemudian memberikan ponsel yang dibawanya kepada Hana Dimana di ponsel tersebut Dr. Jung berbicara untuk meyakinkan Hana agar ikut bersama Carter Tak lama kemudian para agensi IA kembali berdatangan Namun Carter berhasil melumpuhkan mereka dengan sebuah gasbius Saat berusaha untuk keluar dari gedung tersebut Carter akhirnya harus tertangkap oleh para agensi IA Yang dipimpin seorang pria bernama Smith Setelah mereka kembali mengambil Hana Smith mulai melihat berkas data dari Carter Dan mengetahui jika dirinya adalah pembelot dari Korea Utara Ia juga menanyakan siapa dalang dibalik misi yang dijalankan oleh Carter Namun Carter disini malah menyalahkan pihak Amerika Dan menuduhnya adalah dalang dari semua penyebaran virus tersebut Smith yang mendengar hal itu pun hanya tertawa Dan mengatakan jika Carter tidak mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi Tak lama seorang wanita bernama Agnes Salah satu agensi IA Muncul dan mengatakan jika Carter memiliki kemiripan dengan salah satu agen mereka Yang bernama Michael Benn Yang tewas saat sebuah misi di Suriah Smith sendiri kemudian mencabut chip yang tertanam di belakang kepala Carter Dan menyuruh kepada Agnes untuk memeriksanya Salah satu anggota CIA yang mendapati gelombang radiasi di dalam tubuh Carter Kemudian segera mematikan sinyal tersebut Dan mencabut bom yang ada di dalam mulutnya Tak percaya begitu saja dengan ucapan dari para agensi IA tersebut Carter disini memutuskan untuk kabur bersama Hannah Kemali para agensi IA ini mengejar Carter Dan sempat membuat Hannah hampir terjatuh dari atas bangunan tersebut Di tengah pelarian mereka Sekelompok masa terlihat sedang melakukan demo menuntut Amerika Atas wabah virus yang menyerang negara mereka Disini Hannah sempat melihat sosok dari sang ayah di tengah kerumunan tersebut Yang ternyata itu hanyalah para pendemo yang menggunakan topeng wajah dari Dr. Jung dan juga Hannah Dari sebuah berita dikatakan jika Dr. Jung telah berhasil ditemukan Dan kini telah berada di pusat penelitian di Seinuiju Dr. Jung juga meminta agar masyarakat Korea tidak terpancing dengan isu politik yang beredar di negara mereka Tak lama dari sana Carter kembali mendapat pesan misterius dari agensi IA Yang mengirimkannya sebuah video dari Michael Band Agen ini meminta Carter untuk menemuinya di dalam sebuah bis jika ingin mengetahui informasi lebih banyak tentang dirinya sendiri Sementara itu Jung Hae malah menyuruh Carter untuk kembali ke mobil yang akan menjemput mereka Carter yang sempat ragu itu pun akhirnya memilih untuk menaiki sebuah bis yang ada di hadapannya Di dalam bis itu agen Agnes kembali muncul menemui Carter setelah sebelumnya ia memutus sinyal komunikasi yang terhubung dengan perangkat di dalam telinga Carter Di sini ia kembali berusaha meyakinkan Carter jika Carter adalah agen Band yang dikabarkan tewas di Suriah Dan pihak Korea mengubah bentuk wajahnya dan menghapus ingatannya demi misi mereka Tiba-tiba sebuah tembangan mengenai tepat ke arah Agnes Tak ingin mengambil resiko lebih jauh Carter di sini memutuskan untuk turun dari bis tersebut sambil membawa Hana bersamanya Tak lama kemudian beberapa orang agen berhasil menangkap Hana dan membawanya menggunakan motor mahal yang jelas mohon kabelikumama Carter pun berhasil melumpuhkan salah satu di antara mereka dan berusaha untuk mengejar Hana Para pria ini adalah agen dari CIA yang diperintahkan untuk membawa Hana bersama mereka Aksi rebut-rebutan Hana itu pun terjadi dengan mobil dari pihak Korea Selatan yang juga berusaha membawa Hana bersama mereka Itu Michael Bane Setelah berhasil membawa Hana bersamanya Carter kemudian menuju sebuah bandara sesuai instruksi dari Junghae Di sana, para petinggi dari Korea Selatan telah menunggu kedatangan mereka berdua Carter bersama Hana rencananya akan dibawa menuju pusat penelitian Nisai Nuiju di Korea Utara bersama dengan Direktur Bin yang bernama Kim Di pesawat yang akan mereka tumpangi tersebut Beberapa orang prajurit Korea Utara juga disiapkan sebagai pengawalan Dan juga seorang reporter dari Amerika untuk meliput sosok dari Hana Segera setelah tiba di dalam pesawat Carter dan Hana langsung mendapat pengobatan untuk luka di tubuh mereka Dari perbincangan singkat di dalam pesawat tersebut Direktur Kim meminta kepada Carter untuk mewaspadai agensi IA Dan juga pihak milisi Korea Utara yang ingin mengkudeta negara mereka Ia mencurigai jika virus DMZ sengaja disebarkan untuk mengkudeta Presiden Korea Utara saat ini Sebuah turbulensi kemudian terjadi Kim yang panik, segera memeriksa kokpit pesawat Dan mendapati kedua pilot tersebut dalam kondisi tak sadarkan diri Melihat gejala dari virus DMZ pada tubuh pilot tersebut Kim pun berusaha untuk membunuhnya Namun, para prajurit dari Korea Utara menghalanginya Para medis yang ada di dalam pesawat Kemudian memeriksa tubuh dari kedua pilot tersebut Dan membutuhkan waktu 5 menit untuk mengetahui hasilnya Di tengah kepentingan tersebut Jung Hae kembali memberitahukan kepada Carter Jika ada seseorang yang berusaha untuk membawa Hana Yang kini berada di ruang kargo pesawat Seorang pria yang merupakan para medis yang merawat luka mereka sebelumnya Tiba-tiba muncul dan berusaha menyerang Carter Beruntungnya di sini Kim segera datang untuk menolongnya Pria yang kita sebut saja ujang ini Kemudian mengatakan jika dalang dari penyebaran virus tersebut Bukanlah dari Korea Utara Ujang sendiri adalah warga Korea Utara Yang membelot dan menjadi mata-mata dari pihak Amerika Demi sebuah kebebasan Namun nyatanya ucapan ujang barusan Hanyalah sebagai pengalihan agar dirinya bisa membunuh Direktur Kim Carter yang melihat kejadian itu pun Segera menyuruh Hana untuk menyelamatkan diri Dan meminta bantuan Di tengah konflik ketegangan itu Seorang prajurit wanita yang ditugaskan menjaga kokpit pilot Tiba-tiba muncul dan menembaki semua orang yang ada di dalam sana Prajurit wanita ini ternyata telah terinfeksi virus DMZ Yang menginfeksi para pilot sebelumnya Ujang pun memanfaatkan kesempatan tersebut Dengan membawa Hana bersamanya Dan mengolesi tubuhnya dengan darah dari tubuh Hana Yang mana hal tersebut membuat orang yang terinfeksi virus itu Tidak bisa menyentuhnya Setelah berhasil mempersiapkan semuanya Ujang pun berencana untuk terjun dari pesawat itu bersama dengan Hana Tak menyerah begitu saja Carter pun ikut terjun meski tanpa menggunakan parasut Selamat dari insiden sebelumnya Carter kembali dikejar oleh kelompok dari Ujang yang mengincar Hana Di tengah kumpulan bagong edan Pertarungan keras dan mematikan tak lagi bisa dihindarkan Satu persatu orang-orang ini mulai mendekati Carter Dan berusaha menculik Hana untuk dibawa bersama mereka Namun nyatanya tak semudah itu untuk bisa mengalahkan prajurit elit yang satu ini Carter yang selamat akhirnya membawa Hana ke dalam sebuah hutan sesuai arahan dari Jung Hae Ia pun kemudian diperintahkan untuk menuruni sebuah lembah dan bertemu di ujung sebuah tebing dengan jembatan tali di atasnya Di perjalanannya Carter dan Hana dikejutkan dengan beberapa sosok manusia yang mengambang Yang mana mereka ini adalah orang-orang yang telah terinfeksi virus DMZ Merasa tak mungkin menghadapi mereka semua Carter pun memutuskan untuk kabur menuju tebing tempat pertemuannya dengan Jung Hae Nyawa dari Carter dan Hana akhirnya berhasil diselamatkan oleh Jung Hae yang tiba tepat waktu Mereka kemudian disambut oleh seorang perwira dari utara bernama Kim Jong Hyuk Yang memberikan selamat atas berhasilnya misi dari Carter Namun yang diinginkan Carter disini hanyalah mengembalikan ingatannya sesuai janji dari Jung Hae kepadanya Akhirnya diketahui jika Jung Hae adalah istri dari Carter Mereka berdua dijanjikan akan dibebaskan setelah misi membawa Hana selesai dilakukan Namun nyatanya semua itu hanyalah kebohongan yang dibuat oleh Jung Hae yang ingin mengkudeta Korea Utara Jung Hae kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Carter bersama dengan tumpukan mayat dari orang yang terinfeksi virus tersebut Tapi tiba-tiba Carter akhirnya mendapat informasi dari salah satu prajurit tentang keberadaan dari Jung Hae yang kini menawan istrinya Tanpa membuang waktu ia pun segera menuju tempat tersebut menggunakan sebuah truk militer yang ada di sana Sebelum masuk ke dalam pusat penelitian tersebut, Carter memutuskan untuk mengintai terlebih dulu menggunakan sebuah sniper yang ada di dalam truk tersebut Ia juga memberitahu kepada istrinya akan segera menyelamatkannya Dari percakapan tersebut, diketahui jika Jung Hyuk ingin agar Carter bergabung dengan kubu mereka Karena Jung Hyuk takut jika Carter ataupun Jung Hae membuka mulut dan berbicara pada pihak musuhnya Berhasil masuk ke dalam sana, Carter kemudian segera mencari Jung Hae dan juga putrinya yang kini ditahan di pusat penelitian tersebut Sayangnya Jung Hae di sini terkena gigitan dari putrinya sendiri Yang mana hal itu membuat dirinya juga terinfeksi virus tersebut Dokter Jung yang berada di dalam sana kemudian memberikan suntikan penawar kepada mereka berdua Banyaknya prajurit yang berdatangan ke dalam sana Membuat Carter memutuskan untuk segera pergi sambil membawa dokter Jung dan Hana bersama mereka Di dalam mobil itu, Jung Hae meminta kepada dokter Jung untuk membuka jahitan pada kepala Carter Dan menyuntikannya dengan cairan yang disebut dengan PD7 untuk mengembalikan ingatannya yang hilang Sesaat setelah cairan itu disuntikan, Carter pun langsung mengingat semua kejadian di masa lalunya Di mana saat itu ia dan istrinya berusaha untuk kabur dari Korea Utara sambil membawa putri mereka Saat virus tersebut mewabah di negara mereka Sayangnya aksi mereka itu digagalkan oleh Jung Hae yang mengira mereka adalah para pembelot Demi menyelamatkan keluarganya, Carter pun pada saat itu menawarkan untuk membawa Hana ke Korea Utara Dan meminta sang jeneral untuk menyuntikannya dengan cairan PD7 Agar ia tidak membocorkan rahasia negaranya kepada pihak musuh jika ingatannya hilang Namun sebagai jaminannya, sang jeneral disini menyuntikkan virus tersebut kepada Jung Hae Untuk memastikan jika Carter akan menyelesaikan misinya Tak lama dari sana anak buah dari Jung Hae kembali mengejar mereka Carter pun memutuskan untuk membawa Hana dan putrinya pergi bersamanya Sementara Jung Hae akan berusaha menahan prajurit tersebut bersama dengan dokter Jung Mendarat di sebuah kereta menuju wilayah Dandong Carter kembali harus berhadapan dengan para prajurit yang masih mengejar Hana Sementara itu dari kejauhan dua buah helikopter terlihat mulai mendekat Yang mana di dalam salah satu helikopter tersebut Jenderal Jung Hyuk telah bersiap untuk membunuh Carter Tak lama kemudian Jung Hae dan dokter Jung yang berhasil selamat berusaha untuk membantu Carter Dengan menggunakan sebuah mobil Carter sendiri terpaksa harus berhadapan satu lawan satu dengan sang jenderal Agar bisa selamat dari tempat tersebut Terima kasih telah menonton! Setelah berhasil lolos dari kejaran para prajurit tersebut Jung Hae akhirnya tersadar dan mereka kini masih berada di dalam kereta untuk menuju wilayah Dandong Hayo menurut kalian ini bad ending atau happy ending cuy? Di akhir cerita Carter dan yang lainnya berhasil selamat Tapi jalur dari kereta mereka tiba-tiba melejus dan gak ada kelanjutannya Apa mungkin ada sequel lanjutannya ya? Belum tau juga sih Yang pasti untuk sekarang silahkan ditebak aja sendiri endingnya ya Ya oke cuy cukup segini dulu aja alur film dari Mamang kali ini Seperti biasa semoga masih bisa menghibur kalian dan bisa diambil pelajaran dari film kali ini Akhir kata dari Mamang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa di video Mamang selanjutnya